Gimana sih perkembangan industri sablon itu sampai sekarang ini? Halo semua! Video kali ini gue akan ngebahas informasi tentang perkembangan industri sablon dari zaman dahulu sampai ke tahun 2022 ini. Nah, gimana sih perkembangan industri sablon itu sampai sekarang ini? Yuk, simak terus video ini sampai habis. Oke, pertama gue akan ngejelasin tentang apa sih itu sablon sendiri. Nah, jadi sablon adalah suatu proses cetak perpindahan gambar menggunakan layar ataupun screen dengan kerapatan tertentu. Nah, biasanya layar atau screen ini menggunakan media nilon ataupun sutra. Pada awalnya, sablon mulai dikenal sejak abad 16 Masehi khususnya oleh masyarakat Jepang pada tahun 1664. Masyarakat Jepang menggunakan sablon ini untuk membuat baju yaitu kimono mereka. Kemudian, pada tahun 1907 yaitu seorang kebangsaan dari Inggris yaitu Samuel Simon menemukan sebuah kain dengan terobosan terbaru yang dia beri nama sifon untuk lebih memudahkan dalam teman-teman mensablon. Seiring berjalanan waktu, tentunya industri sablon dan daya tarik masyarakat begitu sangat membutuhkannya. Kemudian, akhirnya seorang wilayah usahawan dari Amerika yaitu Michael Veselanton menemukan sebuah terobosan baru di bidang meja yaitu dinamakan dengan meja roteri. Nah, meja roteri ini menjadi sebuah pilihan bagi teman-teman sablon hingga saat ini sampai saat ini pun di tahun 2022 meja roteri ini berkembang menjadi meja roteri yang otomatik atau bisa dibilang semi-otomatik. Untuk industri sablon manual sendiri tintanya pun juga mengalami perkembangan zaman yang awalnya hanya tinta rubber yaitu berbasis air kemudian berkembang menjadi tinta plastisol berbasis minyak. Kemudian ada disc chart, kemudian ada plus chart, kemudian ada juga fluorescent, kemudian ada juga glow in the dark, kemudian ada juga glitter, kemudian ada juga vlog, dan sebagainya. Seiring berkembangnya zaman, dari industri sablon manual tadi, saat ini mungkin teman-teman sudah mengenal namanya industri sablon digital. Sablon digital sendiri muncul karena perkembangannya teknologi yang saat ini sudah semakin maju. Apa sih sablon digital itu sendiri? Sablon digital adalah sebuah proses mencetak dengan menggunakan komputer dan teknologi yang mendukung untuk menghasilkan suatu karya. Teknologi pendukung sablon digital tersebut diantaranya adalah dengan menggunakan mesin cutting dan press. Atau biasanya kita menggunakan heat transfer film atau teman-teman biasa dikenal di masyarakat dengan polyflag. Kemudian ada juga dengan sablon menggunakan DTF. Kemudian ada juga sablon sublimasi printing, kemudian ada juga sablon flatbed, dan sebagainya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sablon polyflag. Sablon polyflag sendiri menggunakan teknologi pendukung dari sablon digital sendiri, yaitu mesin cutting yang ada di sebelah kiri saya, dan juga mesin press. Nah, untuk polyflag sendiri itu terbagi dari dua jenis, yaitu polyflag printing dan polyflag cutting. Nah, untuk yang ada di depan saya ini, yaitu polyflag cutting. Polyflag cutting menggunakan hasil cuttingan atau hasil printing dengan berbasis vektor. Sedangkan polyflag printing, teman-teman harus memprint terlebih dahulu gambarnya dengan file jpeg, kemudian baru di cutting. Yang kedua, sablon digital transfer paper. Sablon digital transfer paper sendiri menggunakan teknologi pendukung, yaitu mesin printer, kertas transfer papernya sendiri, dan yang ketiga adalah mesin press. Nah, untuk bagaimana hasilnya, saya akan kasih lihat. Jadi, ini adalah hasil dari sablon digital menggunakan transfer paper. Bagaimana sih cara prosesnya? Yang pertama, tentu teman-teman harus menyiapkan desain, kemudian dari desain tersebut, teman-teman cetak di atas kertas dari transfer paper itu sendiri. Dan yang terakhir, setelah teman-teman berhasil mencetak, kemudian kertas itu ditaruh di atas kain ini, atau kaos, kemudian di press. Dan baru bisa menghasilkan desain ini menggunakan transfer paper. Yang ketiga, sablon digital UV flatbed. Sablon ini menggunakan teknologi pendukung, yaitu mesin printer dari UV flatbed itu sendiri. Biasanya, printer ini digunakan untuk mencetak di media-media yang berbentuk 3D. Di antaranya yaitu MOOC, Tumblr, Flashdisk, Pulpen, Piring, dan media-media lainnya yang bisa dicetak. Yang keempat, sablon digital sublimasi. Sablon digital sublimasi sendiri menggunakan teknologi pendukung yaitu printer itu sendiri, dan juga mesin press. Nah, untuk sublimasi sendiri terbagi dari dua jenis. Yang pertama, untuk sublimasi merchandise, hop, nah, sublimasi merchandise yaitu dia di media-media berbentuk 3D seperti ini. Apa sih bedanya dengan flatbed tadi? Nah, kalau untuk flatbed tadi, hasilnya itu dia ada di atas medianya. Tintanya itu ada di atas medianya. Sedangkan untuk sublimasi merchandise sendiri, tinta dari hasil printer tadi masuk ke pori-pori dari media ini sendiri. Nah, yang kedua yaitu sublimasi garment. Sih. Jadi, sublimasi garment ini biasanya digunakan untuk para pemain jersey. Tentu kan. Salah satunya yang ada di depan saya ini yaitu jersey bola. Tentu kan. Mungkin beberapa waktu lalu ada teman-teman sudah hype dengan sepeda, digunakan oleh jersey sepeda juga, jersey dari teman-teman dari bulu tangkis, jersey dari olahraga basket, dan sebagainya. Kelima, sablon digital DTG. Sablon digital DTG menggunakan teknologi pendukung yaitu mesin DTG itu sendiri dan juga mesin pres. Jadi, teman-teman hanya menyiapkan gambar, kemudian mencetak langsung di atas baju dari yang ingin teman-teman cetak. Baju, jaket, goodie bag, di atas langsung media yang ingin teman-teman cetak, dan terakhir diakhiri dengan mesin pres. Yang terakhir, sablon digital yang paling hype di tahun kemarin. Pasti teman-teman sudah pada tahu. Yaitu sablon digital DTF. Sablon DTF sendiri menggunakan teknologi pendukung yaitu mesin printer DTF sendiri dan juga mesin pres. Teman-teman dibuat sangat mudah banget untuk mencetak dengan mesin printer DTF ini. Karena teman-teman cukup menyiapkan desain, kemudian mencetak di atas PT film, kemudian dari PT film itu sendiri langsung dicetak di atas kaos ataupun media yang teman-teman inginkan. Contohnya seperti ini. Hasilnya pun juga jauh lebih bagus dibandingkan dengan teknologi-teknologi sebelumnya. Oke, jadi teman-teman ke depan akan tahu jenis usaha sablon digital apa yang ingin teman-teman minati yang sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dimiliki. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa DM ke Instagram kami Rino Indonesia ataupun sosial media lainnya dan juga like, comment, and subscribe dan nantikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.